Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan Jemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron atas nama cinta yang tentu saja barusan kita saksikan ya guys yang dimana di episode kali ini nampak begitu jelas terlihat bahwasannya mobil milik Dali Ray pun telah ditulis oleh si Dion sepertinya ya guys dengan tulisan kata-kata pembunuh dan disini pun lagi-lagi Dion pun seakan-akan tak henti-hentinya untuk membuat masalah bersama dengan Ray disitu Dion mengatakan kepada Ray bahwasannya jangan-jangan dengan tulisan kata-kata pembunuh di mobil Ray apakah ada seorang karyawan lagi yang disitu sudah terbunuh akibat ulah dari Ray juga hingga tentunya membuat Ray disini sangat terlihat begitu emosi ketika Dion pun mengatakan hal tersebut kepadanya ya guys disisi lain sang papa dari Dion dan juga sang nenek ataupun omanya ya guys sangat begitu serius memperhatikan perkataan dari Dion yang diungkapkan secara tiba-tiba di hadapan mereka disisi lain Nindi pun sedang mengejar seseorang yang tak lain itu adalah Indah namun di sisi lain Indah juga yang tengah menggunakan jaket hitam sepertinya dia terburu-buru bahkan tergesa-gesa dan nampak terlihat ketakutan Nindi pun mencoba untuk memanggil Indah namun dengan gesitnya Indah karena takut ketahuan dia pun tetap saja berusaha untuk menghindar dari Nindi ya guys dan sepertinya telah sesuatu yang dilakukan oleh si Indah ini untuk mencari tahu tentang sosok dari Ray yang sebenarnya hingga ketahuan oleh si Nindi namun sangat disayangkan Nindi pun tidak pernah berhasil membongkar siapa sosok berjaket hitam itu nah sempat mimin kali ini yang dimana lagi-lagi Ray pun mencoba untuk menemui Indah di tempat kerjanya di kolam renang dia pun mencoba menawarkan tawaran terakhirnya dengan bayaran yang cukup mahal yaitu senilai 50 juta dan sepertinya Indah memang saat ini tengah jual mahal kepada sosok dari Ray ini ya guys karena dia ingin mempertahankan harga dirinya namun kesempatan ini pasti akan diambil oleh Indah untuk mendekati Ray sebagai salah satu jalan balas dendamnya untuk membalaskan kepergian sang kakak nah apakah kira-kira si Indah ini akan menerima tawaran dari Ray? saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron atas nama cinta yang tayang setiap hari hanya di EJTP mimpin pamit dan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati